Nama Jol Kojo mendadak viral dan menjadi idola baru bagi pencinta sepak bola tanah air. Setelah ia berhasil mencetak satu gol ketika Kyrgyzstan menghadapi Oman pada laga terakhir grup F Piala Asia Qatar. Gol ini pun membuat skor menjadi imbang 1-1 yang bertahan hingga laga usai. Dengan hasil tersebut, memastikan timnas Indonesia merebut satu tiket ke babak 16 besar. Sebagai salah satu dari empat tim peringkat tiga terbaik, di mana posisi Indonesia berada di atas tim nasional Oman dan China. Sontak kabar skuad merah putih lolos ke babak 16 besar Piala Asia pun disambut meriah oleh warganet di tanah air. Netizen Plus 62 langsung beramai-ramai menyapa Jol Kojo via akun Instagramnya di atkojojul10. Mayoritas warganet mengucapkan terima kasih di akun Instagram pemain yang mengidolakan Cristiano Ronaldo tersebut, dikarenakan, ia dianggap secara tidak langsung telah membantu timnas Indonesia lolos ke partai 16 besar Piala Asia Qatar. Menariknya, jumlah follower Jol Kojo yang dari awal sekitar 22 ribu langsung melonjak drastis, hingga kabar ini dibagikan sudah mencapai 200 ribuan pengikut. Bagi yang masih penasaran seperti apa sosok seorang Jol Kojo ini, berikut kita ulas profil lengkapnya. Jol Kojo. Lahir di kota Akra, Ghana, pada tanggal 21 Agustus tahun 1998. Jol merupakan salah satu pemain naturalisasi Kyrgyzstan yang berposisi sebagai striker. Ia saat ini bermain untuk klub peserta Liga Utama Uzbekistan, Dinamo Sumarkan. Jol Kojo mulai merumput di Kyrgyzstan pada tahun 2017. Ketika bermain untuk klub FC Alayos. Pada musim debutnya, Jol Kojo mampu tampil cukup baik bersama klub yang bermarkas di kota Uz tersebut. Kojo berhasil mempersembahkan dua gelar juara yang cukup bergensi untuk FC Alayos, yakni Kyrgyzstan Super Cup 2018 dan Kyrgyzstan Cup 2020. Serta ia juga menjadi top skor Liga Kyrgyzstan musim 2018 dengan koleksi 26 gol. Penampilan impresifnya membawa Kojo pindah ke klub Dordoy Bishkek pada 2021. Di Dordoy Bishkek, pemain yang berusia 25 tahun ini terus melanjutkan tren positifnya, dengan meraih lebih banyak kesuksesan dan membantu tim tersebut memenangkan Kyrgyzstan Premier League 2021 serta Kyrgyzstan Super Cup 2021. Setelah menghabiskan dua musim bersama Dordoy Bishkek, Kojo pun melanjutkan petualangannya ke Liga Uzbekistan. Dengan bergabung bersama klub Dinamo Samarkan pada tanggal 27 Februari tahun 2023. Di mana dia terus menunjukkan performa yang memukau, sejauh ini ia telah mencetak 15 gol dan 3 asis dari 23 penampilan. Di level timnas, Jules Kojo baru bergabung dengan timnas Kyrgyzstan pada tanggal 18 Mei tahun 2023 lalu, Kojo mendapat panggilan untuk memperkuat skuad The White Falcons yang akan berlagak di turnamen CAFA Nations Cup 2023.